Terus apa ya kalau ngasih bunga? Ngasih bunga kalau aku sendiri tuh kayak apa ya? Enggak romantis ya aku bilang Soalnya bunga tuh gak begitu berguna loh Kalau aku ngasih lebih nasih makan, nasih coklat tuh orang lebih suka betul ya? Ya, nasih coklat kayak gini Yo pagi semua, kembali lagi di channel Vetra Mandiri Vetra Mandiri adalah sebuah channel Youtube dengan banyak konten dan pastinya menarik untuk kalian ikuti Cek di playlist dan pilih apa yang kalian suka Kita ada di mana? Ini tuh tempat editing, editing dari Vetra Mandiri kali ya Kalau ngedit-ngedit video, tempat kerjanya ya Ini disini kita Dan pastinya tempat kerjaku dibajak Aku membajak ya, aku mau sub disini soalnya Soalnya kita gak pergi kemana-mana Kita ngikutin anjuran dari pemerintah ya untuk stay at home Karena kita gak kemana-mana, kita bikin konten ngeceh Apa itu ngeceh? Ngobrol cerita hahaha Nah buat kalian yang mau ngasih masukan nih Hai yang terakhir apa Boleh deh kalian komen aja Disitu nanti kita pilih mana yang paling unik, paling menarik Itu yang akan kita jadiin Kelanjutannya kali ya Kelanjutannya itu Dan yang paling menarik dipilih dapat hadiah giveaway HP Boleh? Oh iya boleh Kalau ada yang tertarik nih bisa deh dibeli aja HPnya bawas nanti jadi gitu Hahaha enak aja sih Karena kita sempat membahas tentang apa ya Romansa Romansa era 90 Jadi aku pengen ngobrol tentang hal romantis Dan setiap romantis orang itu pasti beda-beda Romantis tuh luas gitu loh Jadi orang yang cuman ngasih bunga dikata romantis Ngasih apa dikata romantis Jadi gimana sih menurut pribadi nih Orang romantis tuh kayak gimana? Rokok makan gratis Hahaha Tapi romantis siapa sih aku? Dari awal tuh malah lupa Saya kucari di KBBI ya Apa itu karta romantis? Rokok makan gratis Nih romantis dalam KBBI ya adalah Bersifat seperti dalam cerita roman Atau percintaan Bersifat mesra mengasihkan Berarti nanti kita cerita-ceritain yang halau kayak gitu Apa ya romantis ya? Dari segi apa dulu ya? Dari menurutmu dari apa kayak sikapnya Perbuatannya atau gimana Pokoknya orang itu dikatain romantis Bukan orangnya sih Kondisinya tuh romantis Kita bahas tentang kondisi ya Bukan orangnya ya Jadi apa ya? Orang ngakuin apa tuh keliatan romantis gitu Apa yang gak pernah sih ya di romantisin ya? Nih contoh-contoh misalnya Lagi makan bareng Kebetulan mulutmu kotor kan? Si cowok itu bersin pake tangan Romantis ya? Enggak biasa aja sih Iya kan beda-beda kan makanya Nah romantis jadi dibersin pake tangan langsung itu loh Di bibirnya ya bukan di mata ya Dicowok itu kalo di mata Apa menurutmu? Apa ya? Romantis kalo menurutku sih Timasangin Yaitu berarti Yaitu ya Disebut romantis Terus apa ya Maksudnya gak apa ya? Bukan sebuah sikap yang romantis gitu ya? Maksudnya? Iya sih tapi aku gak pernah di romantis sih Jadinya Orang ngajak di tempat yang candlelight dinner itu romantis jadi? Tergantung Belum pernah ya? Enggak tergantung Tergantung kondisinya Masih di mana? Disitu dia nyewain satu tempat Ya Maksudnya satu meja Ada lilin dan temannya enak gitu loh Enggak semeja sebelahnya ada Enggak satu meja aja Enggak masnya gini loh Meja Kita di cafe Pasti gak pernah ke tempat-tempat kayak gitu ya Enggak Jadi jaraknya itu kan lumayan jauh tuh Jadi itu meja per meja orang tuh jauh Satu meja kan buat dua orang atau empat orang gitu Pernah sih Romantis gak? Disewainnya seapa ya Dibilang ya Kayak seruangan sih Itu awal dulu nembak sebenernya ya Itu jaman Jaman apa SMA mungkin ya SMA itu Dia nembak itu awal-awal Awal-awal ya Dibilang romantis itu Dia kayak nyewa Mungkin hampir satu ruangan Satu cafe sih Itu ada sepuluh meja dia sewa Berarti itu ruangannya beda-beda gitu kafenya? Kafenya besar kan Memang satu cafe itu disewa full? Enggak jadinya tuh ada depan Terus ada tengah Ada bagian belakangan Nah yang dia sewa itu yang emang bagian indoornya Bukan yang outdoornya itu Kalo indoor itu emang buat Sebelapan sampai sepuluh meja lah Akhirnya Dia sewa itu semua Nah yang bikin surprise hal terromantis itu Dia bilangnya sih gak mau nembak ya Intinya Dia ada acara kayak gitu ya Makan-makan sama temen-temannya Nah itu pintar Aku datang nih ya Aku datang temen-temannya itu Disuruh meja Terus ketika udah aku datang Dia mutarain nih si hatinya Terus otomatis kan aku Ini temen-temannya tau semua gitu ya? Itu belum ada Belum ada temennya Jadinya tuh disuruh meja Dia ngomong sama aku Ya otomatis kan aku tanya loh Mana katanya makan-makan kok Yang datang aku toh Aku kan kayak gitu Sedangkan ini ruangan sepi amat Aku bilang kayak gitu kan Terus Ya ini emang aku mau ngata Mau bilang sesuatu Dia bilang kayak gitu kan Terus dia ngomong Kalo suka sama aku kayak gitu ya Terus akhirnya Temen-temannya tuh keluar Tidak ada yang bawain Balor Ada yang bawain bunga Kayak Apa ya dia tuh Belum aku jawab Belum aku jawab Aku udah keluar dulu Temen-temannya tuh kayak support Terima 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 Akhirnya ya Akhirnya ya Emang kalo aku Engga Maksudnya tuh mikirnya Engga secepet itu ya Otomatis aku bilang Aku butuh waktu Engga segambang itu Berarti gak dijawab langsung Oh enggak Aku butuh waktu Kecewa loh Ya iya sih Tapi ya Tapi ya apa ya Aku bilang Kalo aku pribadi Engga seneng sih Diromantisin kayak gitu Maksudnya Iya kalo aku terima Kalo enggak kan Aku merasa Kecewa semuanya Kecewa gitu loh Akhirnya aku bilang Aku butuh waktu seminggu Dan akhirnya juga Engga aku terima Itu sih Udah abang-abang dulu Bawa-bawa waktu Itu Baru lagi sama temen-temennya Nah maka dari Siang Dari itu sih aku gak suka Hal-hal romant Ya maksudnya Apa ya Kita kan sering banget Nonton film nih Jadi kan pasti banyak Apalagi film drama Banyak-banyak ada yang Romantis gitu loh Apa sih Hmm Kayak Menurut siapa aja nih Menurut dari belakang romantis ya Ya Jadi tiba-tiba mungkin Kita lagi jalan apa-apa Kalau gak lagi Apa ya Lagi ngambil apa Atau dikasih Gitu-gitu Romantis Romantis Terus Kalau gak itu tuh Apa tuh Kayak Aku kerja Terus datengin tuh Aku ngasih makan siang Tapi ya Surprise gak ngomong sih Gojek berarti romantis Hahaha Gojek Kalau kamu kerja bisa ngasih makan dong Iya beda dong Hahaha Itu sih ya Hal-hal kayak gitu sih Terus kayak Apa ya Hal-hal kecil sih Kalau aku bilang ya Hmm Contohnya apa ya Tidak Orang gandengan tangan romantis gak Tiba-tiba di jalan rame-rame Ya Itu kayak Bentuk apa sih ya Kalau aku nyimbulin tuh Kayak Kasih sayang sih ya Sebenernya ya Ngungkapin Kalau gue itu kan romantis gitu loh Jadi apa ya Pasti jadi Apa ya Speedless berkesan banget Coba-coba di jalan Tau-tau di Apa ya Digegang tangannya kan jadi Adegan-adegan yang bagus gitu loh Kalau buat di romantisin gitu loh Asal enggak Abis itu dicorokin aja ya Hahaha Dinyanyiin secara langsung Ah iya bener-bener Ya romantis itu Betul Aku dulu pengalaman ya Ketika Ditembak Itu tuh Dia nyanyiin Sebuah lagu Sama gitar Dulu masih ada tuh kayak Apa ya Di cafe-cafe Yang ada lag musiknya tuh loh Ya lag musik di cafe Ah lag musik Dia bilang Aku mau ke toilet bentar ya Dia bilang kayak gitu Ya udahlah Dia ke toilet Yaudah aku asik hape-hapean kan Terus abis itu Tiba-tiba dia nyanyi Di panggungnya itu kan Nyanyi di panggung Aku ingat itu lagunya-lagunya Club Actis Judulnya tuh dari hati Nah itu tuh yang bikin Apa ya romantis Akhirnya kayak Melalah Yaudah deh aku terima Kalo aku pengen tuh satu hal Yang pengen kulakuin tuh Banget kayak gitu Jadi gue pengennya baca cewek kan Tapi pas aku lagi manggung gitu Dulu kan tau sendiri anak-anak 90 Sering manggung gitu kan Iya itu Banyak banget orang band kan Aku juga banyak gitu kan Banyak apa ya Studio-studio Ya banyak studio band Pokoknya orang zaman dulu tuh Apa ya Seneng banget bermusik lah Aku pengen banget tuh jadi Entah di acara pensi Atau acara apa Jadi gandeng cewek Terus kita nyanyiin Tapi Kalo aku ketika tuh lagunya itu loh Bukan kita biasa loh Apa sih penyanyi aslinya nih? Yang nyanyiin Afgan itu loh Baby Romeo ya? Ternyata Gak tau penyanyi aslinya Tapi tau lagunya sih Ya itu Kayak Afgan gitu loh Pokoknya yang nyanyiin Afgan aku lupa Penyanyi aslinya kayaknya Baby Romeo Itu romantis banget lah Jadi teriak-triak di depan mukanya gitu Sambil Diliatin orang itu Romantis loh Ya Itu sih yang Apa ya yang paling Menah sih ya Waktu itu ya Kayak Akhirnya aku terima Gara-gara itu sih Nekal aku tolak Di tempat umum Gitu lah Kasian juga sih Terus Terakhir Dia bilang Lagu itu dipersembahin buat aku Terus Dia bilang suka sama aku Ditunggu jawabannya juga Hari itu juga Terus Gak kebayang kalau ditolak ya? Gak kebayang juga Gak kebayang juga Gak kebayang diri Gak kebayang diri Nah Terus udah pacaran Kayak gitu ya Ya Putusnya juga Gak masuk akal juga sih Gitu aja sih Skip lanjut Apalagi Apalagi ya Romantis Dinyanyiin laku Sambil Gitarin Tengah Pegangan tangan di mobil Romantis lah Cuk? Di mobil sih Karena aku jadi Aku sebagai laki-laki kan Tengahnya dia Gak ke mana kan Ya kan aku Pegangan tangannya Terus di cek Itu romantis dalam mobil Ya Bisa dibilang romantis Ya Ya Bisa dibilang romantis Ya Karena di jalan Di radio Tahun-tahun Kan Sebagai supir Habis tangannya Di personal Tengahnya di istri kan Tiba-tiba Tengah 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 Apa basah meliber ya Pokoknya kita meager lah Kita cari Tempat teduh Buat gak kehujanan kan Si cewek kode-kode Dijari-dijari Aku gak tau kan Kira djakinnya basah Atau apa Kayak gitu Dan ternyata Aku gak tau kalo itu kode Dia minta di Diangetin dong Berarti Aku gak peka Buat cewek-cewek Itu yang Tau Aku minta maaf Ya Aku gak ngerti soalnya Itu sih hal-hal kecil sih kalau aku bilang ya Jadi seperti itu ya tema keromantisan kali ini Jadi buat kalian yang pengen dibahas lagi tentang romantis Mungkin bisa nanti part 2 silahkan komen Jadi kesimpulannya adalah romantis itu apa ya sifatnya Luas gitu loh Dan itu gak semua orang yang kita pikir romantis ternyata enggak Jadi ya jangan dipaksain apalagi kita fokus ke drama-drama korea yang sekarang melabdakan Itu gak akan mungkin terjadi dong Dan tiba-tiba orang itu ngagetin orang itu datang di Yopo Pokoknya jangan sampai kamu ngikutin romantis-romantis dari drama korea Setelah itu film Murtahil dan gak berlaku disini Jadi buat kalian cowok-cowok atau cewek-cewek yang pengen hal-hal romantis ya Lakuin secara apa ya, natural gitu Jangan lamatis sendiri nanti kan ngerasain Nah intinya jangan ikutin drama korea Karena korea itu dari plastik Oke dah, bye See you